Mau mengikuti kursi Almar Sabu Hmm, kalian ingat gak sih? Pemilu 2024, kita gak cuma milih calon presiden dan calon wakil presiden aja loh Tapi kita juga milih calon anggota legislatif Nah nantinya, menggunakan metode sun lagu, mereka akan memperubutkan kursi di Senaya Aturan mengenai metode sun lagu sendiri tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Pasal 414 ayat 1 Dimana setiap partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar 4% Nantinya, jumlah tersebut akan dibagi dengan bilangan ganjil Mulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya Contohnya, jika di Dato Jakarta terdapat 3 kursi, maka penghitungannya akan seperti ini Jika partai A mendapat 35 ribu suara, partai B mendapat 20 ribu suara, dan partai C mendapat 10 ribu suara, semua akan dibagi satu Suara paling besar ada di partai A, maka partai A mendapat kursi pertama Untuk kursi kedua, partai yang sudah mendapatkan kursi pertama akan dibagi tiga Partai B dan C akan tetap dibagi satu Hasilnya, partai B akan mendapatkan kursi kedua Untuk kursi ketiga, partai A dan partai B dibagi tiga, dan partai C dibagi satu Hasilnya, partai A mendapatkan kursi ketiga Sayangnya, partai C tidak dapat kursi nih Sudah tahu belum apa saja tugas mereka? Fungsi utama DPR ada tiga Yakni, legislasi, anggaran, juga pengawasan DPRD memiliki tugas dan mewenang untuk membuat peraturan daerah Selain itu, juga membahas dan memberi persetujuan mengenai apa BD yang diajukan gubernur Nah, kalian gimana? Ada yang tertarik untuk nyalet? Aku yes! Kalau aku sih, akulah Arjuna Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!